Sebuah mikrobes penuh penumpang terbakar di ruas tol Solo, Sumarang, Boyolali, Jawa Tengah. Kebakaran juga terjadi di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, dan melalap satu mobil jenis sedana. Satu unit mikrobes syarat penumpang ini terbakar di jalan tol KM477 Jalur B, Ampel, Boyolali. Api dengan cepat melalap seluruh badan kendaraan. Kejadian berbola saat mikrobes melaju dari arah Solo menuju Sumarang. Saat di lokasi tiba-tiba muncul asap dan bau kabel terbakar dari bagasi belakang mobil. Sopir segera menepikan kendaraannya dan menurunkan seluruh penumpang. Tak lama api segera melalap seluruh bagian kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena mobil Ludes terbakar tinggal kerangka. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian belakang. Sopir segera kebakaran juga melalap sebuah mobil sedan di Jalan Raya Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin lalu menyambar selang bahan bakar. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari arah Tiga Raksa menuju kawasan pusat pemerintah Kabupaten Tangerang sempat terganggu. Api berhasil dipadamkan setelah melalap selama 30 menit. Sementara bangkai mobil di bawah kesat lantas pores Tatanggerang dan pengemudinya dimintai keterangan di kantor polisi. Tim Liputan iNews melaporkan.